Halo Assalamualaikum Selamat berjumpa dengan Mbak Putri channel lagi teman-teman Nah teman-teman di video kali ini Mbak Putri mau mengajak kalian Atau mau bagi-bagi pengalaman Bagaimana membuat Sup Camur King Oster Atau King Oster Mushroom Bersama pendol ikan Nah inilah teman-teman Hasilnya Mbak Putri memasak Kalau kalian penasaran Ikuti terus dan simak sampai habis Video Mbak Putri ya Tapi jangan lupa dukung channel Mbak Putri Tekan tombol subscribe Like Comment, share Dan tombol lonceng Biar tidak ketinggalan video Mbak Putri Berikutnya Yuk kita langsung melihat Dari dekat Bagaimana Mbak Putri membuat Sup ini Let's go Nah Bahan yang Mbak Putri pakai Celery atau Big Celery Ada Wortel Sawi putih Jamur King Oster Atau King Oster Mushroom Tomat Bawang Bombay Kentang Pendol ikan Daun berembang Dan daun ketumbar Ditambah lagi Garam Gula Dan penyedap rasa Apabila kalian membutuhkan Nah Itulah bahan-bahan yang Mbak Putri pakai Teman-teman ya Yuk kita langsung aja Melihat bagaimana Mbak Putri Memasaknya ya Let's go Air sudah menideh Ya teman-teman Sekarang kita masukkan Satu persatu bahannya Ini adalah Celery atau Big Celery ya Kita masukkan Terus ini ada Kentang Ya panas teman-teman pelan ya Kentang Sawi putih Ya Sawi putih Jamurnya tadi Ya Wortel Dan Perembang Bombay Kita masukkan Ya Terus ini kita rebus Sampai Masak dulu Teman-teman ya Baru Nanti Bahan yang lain Ini Memang Sengaja dimasukkan Bertahap Ya teman-teman ya Oke Kita tunggu dulu ya Teman-teman ya Nah teman-teman Ini sudah matang ya Terus sekarang kita masukkan Pendol ikannya Bersama tomat Nah Ini teman-teman Orang Cina Itu kalau masak Sup tidak Seperti di Indonesia ya Jadi ini hanya sebagai Bagi-bagi pengalaman saja Teman-teman ya Kalau Mungkin kalian bertanya Oh bagaimana ya Orang Cina itu Kalau minum sup Apa sama dengan Orang Indonesia Nah itu bagi yang Belum mengerti Kalau Mbak-mbaknya Atau ibu-ibunya Yang sudah pernah Keluar negeri Mungkin tidak asing lagi Jadi Hanya seperti ini Teman-teman Terus ini nanti Kita tunggu ya Tomat bersama Pendolnya matang dulu Matang saja Tidak Tidak Hancur Jadi Masih ada Satu Iris Satu Iris Itu tomatnya Ini tomatnya ya Teman-teman ya Jadi tidak Hancur Nanti baru kita Tambah garam Penyedap rasa Dan sedikit gula Itu sudah Mantep banget Oke Kita tunggu dulu ya Teman-teman Ini Pendolnya sudah Masak Teman-teman Bersama tomatnya ya Nah Sekarang kita Tambah Penyedap rasa Ini Satu sendok penuh Penyedap rasa Sedikit garam Teman-teman ya Setengah sendok dulu Baru kita icipi Nanti ya Dan Satu sendok Gula pasir Kita aduk Teman-teman Dan kita icipi Wah Seger banget Teman-teman ini Benar seger Kalau kita makan Minut Apa Pada musim panas Wow Sip Nah Teman-teman Beginilah Cara Mbak Putri Masak ya Yuk Kita hidangkan dulu ya Nah teman-teman Inilah hasil Dari Mbak Putri Memasak Sup Teman-teman ya Cantik kan Menarik kan Seger Nah Semoga video Mbak Putri Ini bermanfaat Bagi kalian semua ya Dan sampai jumpa Di video Mbak Putri Berikutnya Assalamualaikum Bye-bye Bye